Keputusan pemerintah memperbolehkan sholat tarawih dan idul fitri disambut baik ulama Tasikmalaya. Meski bisa menggelar ibadah di masjid, ulama meminta garjumah perketat protokol kesehatan. Pemerintah pusat mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih dan idul fitri digelar Ramadan tahun ini. Pelaksanaan sholat tarawih dilakukan di masjid serta idul fitri di luar ruangan. Pelaksanaan ibadah hanya diikuti oleh lingkungan terdekat tanpa melibatkan warga luar. Hal ini untuk meminimalisir penularan COVID-19. Keputusan pemerintah pusat disambut baik ulama di kota santri Tasikmalaya. Mereka beranggapan keputusan pemerintah sudah tepat. Tidak hanya mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah juga tetap adil dalam menjamin kehidupan beragama di bulan suci. Meski demikian, ulama Tasikmalaya meminta agar jemaah menerapkan protokol kesehatan ketat dalam masjid. Alhamdulillah, kalau sekarang tarawih di masjid, insya Allah juga aman. Karena memang komplain dari masyarakat terus memperkerjai. Kalau sualayan, kemudian pasar dibubah, kalau masjid ditutup ini kan terjadi ketidakadilan. Padahal maksudnya baik, sebetulnya pemerintah maksudnya baik untuk melindungi masyarakat dari serangan COVID-19. Karena itu sekarang terima kasih kalau memang masjid dibubah, tarawih bersama kita menjadi lega. Jadi ke pasar lega, di masjid juga bisa luas. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat tarawih juga akan dipantau saat gas COVID-19. Deden Rahadian, Tasikmalaya